Hai nah ini skenario di koin STX pertama saya lihat cara hack temprim satu jam, bagi saya jam hack temprim saya buat garis terang dan ini, ini hanya sebagai warning kemudian saya melihat ini, beris beris, kemudian disini, sepertinya disini akan reversal kembali ke load yang berdua menit kenapa saya bilang seperti akan reversal karena disini terjadi boss boss yang weak, boss omah karena antara top ini dengan top boss ini yang berikutnya, ini sangat kecil sekali caranya kalau dia tidak jauh kesini, kalau kecil ini dia boss kuat, akhirnya umpun yang besar ya, dia akan melanjutkan reversal trend ya tapi kenapa ini bossnya rumah, kemudian di ari trace top ini, ini arter block yang, iya saya bilang bisa valid karena, ah dia di sebelum boss ini ada imbalance yang, ya, kemudian ini ada weak engulfing walaupun ini weak tapi ini, weak engulfing tapi ini weak rumah karena ini, kalau engulfing kuat, candle ini akan di atas merah ini tapi ini ada dua engulfing ini di atas merah tapi tidak ada satu gitu lho, ada dua mangga weak umpunnya dia mantul disini nah ketika ini, ketika begini saya akan menunggu bullish engulfing seperti ini disini saya ketika terjadi bullish engulfing saya masuk, saya tunggu dulu atau langsung ketika engulfing kita bisa langsung masuk dengan stop loss di bawah garis merah terakhir ini atau menunggu garis ini hijau kecil ini sebentar, pull back kita masuk seperti itu dia akan naik naik nah seperti, kalau dia strong boss, disini dia akan langsung up up dan biasanya returnnya nggak sampai bawah sini biasanya sekitar 0,6618 apa gitu ya jadi dia cukup dalam returnnya kalau berani ya terbiakin ya entry kalau enggak ya nggak usah akhirnya dia naik ini mengalami beberapa beberapa apa pullback lah ya dia nggak bisa langsung walaupun akhirnya dia naik tapi patut diingat bahwa ini adalah boss week muka dia naik tapi ketika ini di bis ini bisa tutup disinilah di tengah-tengah sini bisa lumayan nih 1 banding 4 2 banding 1 atau kalau masih yakin ambil 50% TP saya akan dia jalan naik lagi seperti itu cuman ketika saya melihat RSI ini adalah yang paling kuat kemudian yang kedua dibawahnya ini agak diperkenalkan sebenarnya kemudian ini yang ketiga kalau masih tetap bawaan dibawahnya ini dia pasti akan turun ini seller area ini ya diperkening tapi saya tidak menggunakan dan diperkening ini saya hanya melihat ketika puncak berikutnya kalau dibawah ini menandakan buyer tidak berminat dan seller masuk ini meskipun ini bos tidak berarti ini karena harus dilihat dulu bosnya bosnya kuat atau rumah jadi harus waspada meskipun dia naik sampai mana naiknya itu harus kita pantau terus ketika dipantau terjadi ini RSI seperti ini ambil tp lah tp disini atau tp ketika disini langsung tp saja seperti itu kemungkinan dia akan melanjutkan lagi penurunan kalau dia benar-benar mau reversal mentok-mentoknya sini atau disinilah atau sini atau mantol disini baru dia naik seperti itu terima kasih